Yang tadi, saya harus ngaparin lagi, yang pasti satu, yang pasti satu, saya pastikan mereka kembali ke rumahnya pada saat kami diizinkan Tuhan memimpin Jakarta. Tetapi, tidak hanya sampai di situ, saya sudah mempersiapkan program-program ekonomi beradab yang akan menjadi tonggak ekonomian saudara-saudara saya di sana, supaya jangan cuma pindah tetapi tidak berjalan ekonominya dengan maksimal, agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita, bahwa kita memiliki tempat yang layak, supaya Jakarta ingin memiliki tempat kita yang indah dan aman karena adab. So, baktai integritas tadi, poin-poin itu mungkin boleh disampaikan ke apa-apa? Itu kan kalau di, tadi saya sudah sampaikan tadi. Dibacakan lagi oleh mereka. Jadi, saya pikir biarlah mereka yang indikat, karena yang berkepentingan mereka. Karena itu ada 3-4 poin, dan poin-poinnya sesuai dengan pasal-pasal itu, pasal-pasal tadi. Tadi saya pikir, mereka kan hadir di tempat tadi. Nah, nanti silakan ditanyakan kepada Ah Zidai, Ah Zidai, Ah ini, yang membuat faktanya beliau. Saya sudah baca dan mencetujui. Karena apa? Janji itu adalah hutang. Dan janji saya, bukan saja kepada rekan-rekan atau warga yang ada, tetapi lebih kepada Tuhan yang mahasiswa. Dan apabila kita lakukan, itu adalah alam menjaga. Dan kami sudah berjanji, kami siap mendapatkan sanksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.